Isu mundurnya Menteri Kabinet Jokowi pertama kali diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar Menteri-Menteri mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024. Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Menkau Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Presiden Jokowi Dodo menepis isu banyaknya Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akan mundur. Presiden bertanya-tanya, dari mana kabar tersebut berhembus? Sebab menurutnya para Menteri selalu bekerja dan melakukan rapat bersamanya setiap hari. Setiap hari kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal, setiap hari. Dengan semua Menteri, dengan atau dengan sebagian Menteri. Gimana? Ya kabarnya dari siapa? Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam, kita rapat, rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas selalu gak pernah, gak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam Bonta ganti rapat, Bonta ganti Menteri juga gak ada masalah. Ya namanya bulan politik, tahun politik ya semua hal pasti akan berkaitan dengan hal yang beriswa politik. Tapi biasa kalau kita kerja biasa, kerja rutin biasa.